Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat banggi dan salam sejahtera berjumpa lagi dengan Dapur Yudi yang pada kesempatan ini akan berbagi menu sehari-hari menu yang relatif mudah dan sederhana yaitu akan berbagi resep atau cara memasak cumi asin dan pada kesempatan kali ini Dapur Yudi akan berbagi resep tumis cumi asin saya menggunakan cumi asin yang sebanyak kurang lebih 150 gram langkah yang pertama kita rendam terlebih dahulu cumi asinnya kurang lebih selama 5-10 menit untuk mengurangi rasa asin dari cumi tersebut kemudian kita persiapkan bahan-bahan untuk menumis disini saya menggunakan yang pertama yaitu bawang bumai bang bumai disini saya menggunakan sebanyak setengah buah bawang bumai oke kita potong terlebih dahulu bawang bumainya untuk potongannya sesuai selera kita masing-masing ya buah dipotong memanjang ataupun dirajang atau dicop juga diperbolehkan oke kita potong bawang bumainya seperti ini ya setelah selesai bawang bumainya kita potong kemudian saya lanjutkan yaitu memotong bawang putih saya menggunakan bawang putih sebanyak 5 siung bawang putih ya untuk memotong bawang putihnya disini jangan terlalu lembut ya cenderung lebih kasar beda dengan pada saat kita memasak nasi goreng jika masak nasi goreng itu bawang putih kita cop atau kita rajang lebih lembut ya kemudian kita potong juga yaitu cabai merah besarnya disini saya menggunakan cabai merah besarnya 2 buah cabai merah besar ya cabai merah besar disini ya selain untuk menambah rasa pedas memang tidak terlalu pedas ya tetapi cabai merah besar ini bisa difungsikan juga untuk sebagai garnish ya atau hiasan masakan jadi masakan yang akan lebih menarik karena ada beberapa warna di dalam masakan kita oke selanjutnya setelah selesai kemudian kita potong yaitu cabai rawit ya untuk cabai rawitnya disini sesuai selera kita masing-masing pada kali ini saya menggunakan 7 buah cabai rawit ya jika mengendaki lebih pedas boleh ditambahkan atau bahkan misalkan untuk masakan anak-anak ya atau yang tidak suka pedas tentunya tanpa cabai juga diperbolehkan jadi intinya cabai rawit disini sesuai selera kita masing-masing dan yang paling penting juga jika kita menggunakan cabai rawit proses memasakannya saran saya dimasukkan pada saat proses akhir atau masakan akan selesai supaya apa supaya aromanya cabai rawit tidak mengganggu pada hidung kita tidak mengganggu aroma di sekitar kita tidak bersih-bersih dan lain sebagainya oke kemudian disini kita proses selanjutnya yaitu cumi AC nya ya ini sudah saya rendem sebenarnya sudah saya rendem kurang lebih 5-10 menit ya jadi sebelum saya masak itu sudah saya rendem terlebih dahulu kemudian kita potong ya kita potong ini saya potongnya kurang lebih ukuran 1 cm ya 1 cm ya kurang lebihnya supaya nanti memakan itu lebih mudah ya kita potong cumi-cuminya terlebih dahulu hingga selesai oh iya menambah informasi mengenai cumi-cumi asin disini untuk mengurangi rasa AC nya ya bisa direndam agak lama atau juga bisa direndam dengan air lari ya atau air bekas cucian beras ya bisa direndamkan untuk mengurangi rasa asin dari cumi-cumi atau juga dengan menggunakan air hangat ya atau air panas direndam terlebih dahulu tetapi kali ini saya hanya merendamnya kurang lebih 5 sampai 10 menit oke selanjutnya kita proses untuk menumisnya jadi kita masukkan minyak goreng secukupnya saja kita tunggu agak panas kemudian kita masukkan yaitu bawang putih bawang bumbay dan juga cabai merah besar kita tumis terlebih dahulu ya sekali lagi ya saya selalu mengingatkan bahwasannya setiap kita memasak ya termasuk masak cumi ini ya kita pada saat proses menumis bawang bumbay kemudian bawang putih dan juga cabai merahnya harus benar-benar sudah layu ya atau sudah benar-benar mengeluarkan aroma sedap jadi ini sangat penting sekali ini sangat akan mempengaruhi hasil dari masakan kita jika kita pada saat proses menumis bawang bumbay bawang putih dan cabai merah ini ini kurang matang istilahnya kurang tanak ya itu rasanya akan berbeda kemudian setelah bawang bumbay bawang putih dan cabai merahnya sudah benar-benar keluar aromanya kita tambahkan atau kita masukkan cumi asinnya ya yang telah kita potong tadi ya kita masukkan disini pada saat menumis ya kenapa supaya aroma-aroma yang mungkin kurang sedap dari cumi-cumi disini itu akan bisa berkurang ketika kita masukkan bersamaan dengan tumisan bawang bumbay bawang putih dan cabai merahnya kemudian saya tambahkan air putih disini menggunakan kurang lebih 100 ml air putih ya dan juga saya masukkan sekalian yaitu disini ada cabai rawit dan juga petai ya ini saya masukkan petai ya karena istri saya itu termasuk penggemar petai ya oke kemudian kita masukkan bumbunya disini menggunakan merica sebanyak kurang lebih 1 per 4 ya merica kemudian saya menggunakan gula pasir sebanyak setengah sendok teh gula pasir ya dan juga setelah gula pasir masuk saya menambahkan yaitu kaldu bubuk ya saya gunakan kaldu bubuk sebanyak 1 sendok teh kaldu bubuk dan juga saya tambahkan yaitu kecap manis sebanyak 2-3 sendok makan kecap manis pada kali ini saya tidak menambahkan garam sama sekali ya karena cumi asin ini tadi sebelum saya masak itu hanya saya rendam dengan air biasa ya tanpa saya rendam dengan air lari atau air bekas cucian beras ataupun saya repus terlebih dahulu tidak maka disini saya tidak menambahkan garam ataupun bahan-bahan yang cenderung asin ya seperti saus tiram ataupun raja rasa jadi saya cukup dengan bahan-bahan tersebut tadi supaya hasil olahan cumi asin ini tidak terlalu asin ya dan juga ya saya tambahkan air itu fungsinya adalah supaya bumbu-bumbu disini itu akan lebih menyerap sempurna ke dalam cumi-cuminya demikian dari Dapur Yudi semoga resep kali ini bermanfaat akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kuliner selamat menikmati selamat menikmati